Diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba sejumlah kos di kawasan pasar kota Jambi dirazia oleh petugas gabungan. Dari razia tersebut, petugas menjaring belasan para penghuni kos yang sedang berduaan di dalam kamar. Para penghuni kos ini tidak bisa berkutik setelah petugas gabungan yang melibatkan pihak kepolisian, personil TNI AD, Satwa PP, serta pemerintah kecamatan pasar Jambi menyisir sejumlah kos. Petugas gabungan mengecek satu persatu para penghuni kos yang diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba di wilayah kecamatan pasar Jambi. Dari razia ini, petugas menemukan sejumlah pasangan sejoli yang masih berstatus pelajar, kedapatan sedang berduaan di dalam kamar. Selain menggeledah satu persatu kamar kos, petugas gabungan juga mengecek identitas para penghuni kos. Karena tidak memiliki identitas dan kedapatan sedang berduaan di dalam kamar, kos pasangan sejoli ini lalu digiring ke Polsek Pasar Jambi.